Halo sahabat Guntang Gunting kali ini kita sudah berada di Kulonprogo Kulonprogo ini masih terbilang di daerah timur jadi dekat dengan Kabupaten Sleman ini tepatnya berada di area makan kopi Ampirona disini tempat makan ala-ala kopi bermuasa alam dengan pemandangan alam yang indah pemandangan di area persawahan dan juga area pegunungan jadi dari tempat ini kita bisa melihat area persawahan yang sangat bagus juga area pegunungan yang sangat bagus dan kita juga bisa melihat pegunungan di daerah Kabupaten Sleman ya dari tempat ini dan ini kita sedang menunjuk tempat makannya ya ini area-areanya dari tempat makan kopi Ampirona ada di ada di samp paling atas kemudian layar kedua dan ada di bawah untuk yang di bawah itu area persawahan ya sama yang paling bawah itu area kopi kemudian yang area atas itu yang tempat makan di area outdoor ini menu makanan dan camilannya camilan dan minumannya sedangkan untuk area makannya itu kita persawannya ini daripada kita kopi terus walaupun di tempat makan kopi tapi kita pesannya yang lain ya ini bedang selunit kemudian sembari kita minum minuman ini kita juga memesan aneka gorengan yang ada disini ya gorengannya itu ada geblek yaitu ciri khas dari kabupaten Kulang Progo kemudian ada pisang goreng ada menduan ada tahu tuna dan masih banyak lagi ya tergantung kita mau senapa sambil kita menikmati suasana alam disini ya sebaiknya kita memilih tempat-tempat yang peduh jika di area outdoor dan dalam keadaan suasana cerah tapi kalau kita sedang dalam keadaan hujan kita sebaiknya memilih di area yang tertutup oleh atan ini ya ketela ini contoh-contoh gorengan yang ada disana ini namanya geblek dan jangan lupa cocolan ini ya cocolan sambal untuk kita makan gorengan yang ada disini yang sudah disediakannya jadi banyak sekali aneka gorengan yang ada disini itu tinggal pilih sesuai dengan yang kita sukai saja dan area ini juga dilengkapi dengan fasilitas musola dan tuila jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ada tempat ibadah untuk kita yang muslim ya terutama kemudian ini salah satu area tempat duduk dan ini area perasmanan jadi makannya itu perasmanan ala-ala kampung dan makanannya pun juga makanan kampung ini nasinya kita ambil nasinya dan anehka saur sayur dan lauk nya juga kita ambil sendiri kita pilih ini piring piring dari black dan semua wadah makanan disini itu panci pancinya itu juga panci black ala-ala jaman dulu gitu ini anehka lode jadi makanan disini ini benar-benar makanan desa atau kampung sayur lode ada sayur daun pepaya ada ini biar yang berkolesterol ini sayur terong kemudian kita ambil ini saja sayur beningnya sayur brokoli kita pilih pilih kita buka-buka semuanya coba isinya apa saja kita bisa pilih tergantung dengan kebutuhan kita yang ini ada mie mie mirip dengan mie di dalam hajatan itu ya teman-teman kayak makanan itu malah intinya di tempat makan disini ayo kita buka yang ini isinya ini teri teri kemudian ini gerah gerah itu ikan asin itu ya kemudian ini ayam goreng ada ini apalagi kita kita buka ini telur goreng ini sambal kita pilih yang ringan aja kita ambil telur goreng kemudian kita akan lihat ini isinya apa ini isinya tempe goreng isinya tempe batem jadi benar-benar khas masakan desa kita akan ambil ini sambalnya pelangkap kemudian juga ada ini sate keong tapi kita beli yang lain aja ini satu telur ini aneka tempura kita ambil satu aja kemudian juga ada ayam goreng sama ada sate anti rempelo udah kita ambil dan hasilnya seperti ini makanannya kita sebelum dimakan kita absen di kasir dulu untuk dicatat membawa kasirnya kita ambil apa aja sudah selesai makan kita pulang dalam keadaan kenyang dan ini di bagian bawah ada tempat mopinya dan ini pemandangan suasana disana oke teman-teman silahkan mampir di kopi ampiron mampir mampir mampir